Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di bunga trotoar koe tv oke teman teman kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara memilih ikan koe jenis susui dan asagi yang berkualitas baik untuk bahan keeping atau untuk show kontes oke teman teman ya oh iya buat teman teman yang baru datang ke channel ini jangan lupa like comment and subscribe ya supaya saya lebih bersemangat dalam membuat konten konten edukasi tentang ikan koe yang bermanfaat oke tanpa berlama lama langsung aja kita cek ikan jenis koe dan susui ini jenis ikan koe asagi ada asagi ada susui ya ini susuinya kali ini saya ingin memberikan tips bagaimana cara memilih ikan koe asagi dan susui yang baik ini tuh ukurannya 15 sampai 20 cm buat teman teman yang ingin membeli atau ingin keeping ikan koe nya supaya dapat yang kualitas yang bagus supaya agar harganya miring mendingan belinya dari ukuran kecil ya ini tuh kita buat keeping bisa buat keeping bisa buat kolam bisa buat kontes saya akan memberikan ciri-ciri ikan koe minion yang bagus minimal buat ini saya pertama buat susui nya ya nah ini salah satunya susui nah ini susui nya tuh ini contohnya ya ini ukuran disini saya mau apa mau seleksi ikan koe nya dari ukuran 15 sampai 20 cm untuk susui pertama ini saya kasih contoh 2 ini sama bentar teman teman ternyata bisa saya pilih lagi satu lagi susui nya hilang teman teman ya dipilih dulu susui nya nah ini buat teman teman tips pertama cari ini contoh ya ikan susui nya tuh ini juga susui kalau bisa cari yang ring nya pertama tuh yang hitam hitam pekat rapi ring nya tuh tuh kalau bisa rapi rapi dari ujung sini sampai ujung dari ujung kepala sampai ujung ekor hitam rapi terus kalau lihat dari jauh ada kebiruannya ini dijamin kualitasnya akan bagus nah itu dan kedua kepalanya kepalanya kalau bisa yang putih tuh kepalanya mulutnya yang bersih ya ini mulutnya mulutnya yang putih bersih seperti susu putihnya itu teman teman oke nah kalau yang ini ini belum rapi ya ini contoh yang belum rapi kalau yang ini yang ini udah rapi tuh lihat bisa dilihat ini ini udah rapi ntar ya saya desain dulu ya selagi nya biar gak tuh tuh bedanya ya nah ini ringnya rapi kepalanya bersih lihat kepalanya kepalanya bersih mulutnya terutama harus bersih kalau ini kan ringnya belum rapi belum tumbuh nah badannya juga besar kelihatan kayak rudal tuh kecil ke belakang ke tengahnya besar ke depannya kecil seperti telur ya kepalanya nah ini calon nih bahan keeping buat kontes kalau ini belum sama satu lagi beninya kalau beninya itu warna warna merah pada sisi samping nah contohnya gini tuh kalau yang bagus harus ada warna beninya merahnya beninya ada di apa nih di samping di pipinya di samping insangnya itu udah merah sama di siripnya sirip kanan kiri kanan tuh sirip kiri kanannya tuh harus udah merah nah kalau buat kontes minimal harus merah strong beninya nah ini salah satu bahan saya cari lagi bahan satu lagi ya ntar coba diangat dulu terjauh teman itu lagi bahan oh ini nih nah ini juga salah satu nih teman-teman nih tuh lihat sisiknya ini teman-teman nih kalau bisa sisiknya rapi hitam hitam biru kelihatan biru terus kulitnya saining putih ukuran bulatnya sama nih ini hasil seleksi juga disini kepalanya yang bersih kalau bisa mulutnya ya bulatnya bersih sama beninya kalau bagus sudah ada di samping kiri kanan pipinya tuh kalau ini belum jadi belum jadi ini mah cuma drinknya aja baru kalau ini kayaknya udah bisa siap show kontes nih ini nih ciri-cirinya ini ukuran 18-19 cm putihnya udah saining tinggal warna beni atau merahnya tinggal ditambahin nah itu buat ikan susu ya nah susunya tipsnya kalau buat asagi jenisnya kayak gini ya ntar saya serok dulu ya teman-teman ini ukuran berapa ini 15-18 ini kalau yang buat minimal teman-teman kalau buat nyari asagi kalau bahan cari bodinya yang bulky ya yang buat lain seperti rudal tuh jadi tengahnya besar kepalanya bersih nah kalau cari ikan tips buat asaginya minimal loh sudah ada hitamnya ini hitamnya udah kelihatan kecil gini kalau bisa udah pull sama beninya udah ada kiri kanan ini nyambung dia kalau mau yang bagus nyambung dari kepala sampai sampai ekornya kalau ini agak lumayan juga nih dibesarkan bisa dibesarkan tapi saya cari yang bagus ya bentar tunggu yang bagusnya buat benny buat susunya bentar nah bentar ya sebentar teman-teman nah ini teman-teman cari yang hitamnya sudah timbul diatasnya sama kalau yang harus perlu bennynya yang bagus yang bagus tuh udah ada di pipinya sama yang merahnya tuh udah nyambung dari bentar ya nyambung dari kepala sampai ke ekor ini yang bagus tuh ini calon kualitas nih jangan cari yang polos gini ya ini akan lama berkembangnya kalau polos gini apalagi ini gak ada benny merahnya bentar ya saya lihat tuh gak ada benny merahnya yang sirip kiri kanannya nah udah merah gini teman-teman bentar teman-teman ya ini calon juga nih teman-teman badannya board line ininya sisiknya udah merah kelihatan tinggal nunggu pembesaran ini cocok sekali buat dibesarkan buat keeping buat kontes insyaallah kalau merahnya bisa jadi ini jenis lainnya ini masih ini juga jangan tapi jangan jangan pilih yang polos ya polosnya kayak gini nih teman-teman nah ini masih polos banget nih gak usah dipilih yang gini ya ini kurang bagus kalau mau milih body board line warna bennynya di pipi kiri kanannya sampai ke badannya udah ada nyambung ya jangan putus ya ini udah calon bagus nih calon kipinya ikan bakal calon bagus nih pas lagi dan warna warna hitamnya udah ada timbul udah mulai pekat ini buat konjo asagi ya ini cocok buat dibesarkan nih ini ukuran 15 cm paling ukuran sedikit lagi juga bakal hitam pisah nih bagus nih dan mulutnya yang pentingnya mulutnya mulutnya kalau bisa mau bersih jangan ada hitam atau kekuning-kuningan yang bersih mulutnya minimal kalau mulut paling di merah juga gak apa-apa asal bersih aja itu besarnya akan jadi bersih ntar oke teman-teman mungkin sekian liputan buat teman-teman yang ingin mencari jenis ikan jenis asagi dan susui lihat ini kameranya mungkin saya sudah berbagi sedikit buat tipsnya teman-teman ya untuk memilih minion asagi dan susui bagaimana memilih yang bagus buat di kolam buat keeping atau buat lomba mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi atau bermanfaat buat teman-teman ya oke untuk sesi selanjutnya saya akan bahas tips-tips bagaimana memilih minion lomba dadah assalamualaikum selamat menikmati